Di Palu itu ada dua Ini anak mudanya yang luar biasa Dua orang ini semua perempuan Usahanya meledak Saat covid Malahan dia dapat profit 5 miliar per bulan Wow apa itu Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara Baik ya apa kabar Ya Alhamdulillah ya begitulah Sehat ya udah sehat banget ya Anak juga udah sehat ya Sudah lumayan sehat dia Oke kalau gitu aku opening dulu Ke yang dengerin podcastku Alhamdulillah Ternyata ada juga yang dengerin Ada juga yang nonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk Anda Khususnya tamu saya Sahabat saya Kiah Palu sehat selalu ya Terus kemudian juga Bilbanger Rekan-rekan formas kepemudaan ya Dari Sabang sampai Merauke Yang kebetulan Masih setia menunggu Perbincangan Di Cangkrukan Karena Cangkrukan ini bebas Sebenarnya Nggak ada tema khusus Nggak ada apa Pokoknya kita ketemu orang Ngobrol Berbagi Inspirasi Nah tapi yang paling penting adalah Sehat untuk Indonesia Sudah ada di Apa namanya nih Kalau di radio kan bisa Biasa nyebut ya Ada di ujung telpon Nah kalau Yum Ada di mana nih Nah di samping saya ini Melalui jaringan Yum Itu Sebenarnya cukup Menginspirasi Karena saya nonton sekali Banyak challenge Yang dibuat Oleh Kiah Khususnya di Instagramnya Kiah Palu Itu cukup luar biasa Nah iya ini Alhamdulillah Nanti biar 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 memperkenalkan Sendiri ya Ke Cangkrukan Nisi ya Bill Bangers Dan Teman-teman di Kebetulan Alhamdulillah Channel ini Banyak yang nonton Ormas Kemudian Kader Bela Negara Yang ada di Aceh sampai Papua Nah berbagi juga Ke dunia Dengan hal-hal Yang nggak melulu Terkait dengan Apa namanya Undang-undang Terkait Bela Negara Kemudian ini Itu kan akan cukup berat Dan itu bisa di Googling Karena kalau kita Kembali ke Basic Mungkin Kiah juga sudah Baca-baca Basic terkait dengan Bela Negara itu kan Amanah ya Amanah dari Undang-undang dasar Dan itu ternyata Bisa dilakukan Melalui ragam profesi Kita Nah Kiah tiap hari Bela Negara Ketika Siaran Baik di radio Maupun di TV Kalau aku lihat kan Di TV juga Nah Yakyah Ramayani Ini Temen Satu kelas Di podcast Masterclass Klas virtual Dan Alhamdulillah Akhirnya kita bisa Ketemu Kapan ya Tiga hari yang lalu ya Kita sempat set waktu Tiba-tiba Putra apa putri Yang sakit Putra Putra Sakit Putra Kiah ini sakit Demam Biasa anak Masih kecil Aktif Terlalu aktif Dan demam Nah Tapi Alhamdulillah Sudah sehat Dan akhirnya Kita ketemu Nah Iya Palu saat ini Kondisinya Seperti apa Puasa hari kedua ya Kita ketemu ya Luar biasa nih Puasa hari kedua Luar biasa Palu gimana Kondisi saat ini Kalau Palu itu Sekarang Sebenarnya hujan Cuman pagi Hujan Sore hujan Tapi siang Tetap terik Biasa Katolistiwa Jadi Sama persis Kayak di Depok ya Di Depok juga Pagi hujan Siang terik Malam gerimis Gitu Nah Terus Ini hari ini WFA Atau masih tetap Apa nih Kesibukan Kiani Nah Kiani kan banyak banget Ya kalau aku baca Ada Kiani juga Aktif di Duta Batik Ini yang menarik Sebenarnya Dari tadi saya Ngoprek terkait dengan Duta Batik Palu Nah kebetulan Saya itu 2012 Kepalu Dua kali ya Dalam bulan Maret itu Dan dulu tuh Yang selalu Saya kunjungi Teluk Palu Disitu banyak banget Makanan-makanan Bakar-bakaran gitu Selain kita Iya Bisa duduk Nyender Di sepanjang pantai ya Benar Itu menarik Nah Mungkin Sebelum masuk Ke bahasan kita Baik-baik dari Palu Kesibukan Kia Dan lain-lainnya Kia bisa Perkenalkan diri Kia Ke Apa namanya Cangkrukanesia Dan Bilbanger Ya Halo semuanya Perkenalkan nama saya Nama lengkapnya Zakia Ramayani Tapi Kia selalu Bilang Dimana-mana Itu Kia Palu Jadi biar Orang tau Kia itu asalnya Dari kota Palu Identik ya Iya agen arsis Sebenernya ya Tapi itu penting Itu penting Karena Jadi kan dulu Palu belum Sangat dikenal sih Kecuali setelah Tanggal 28 September 2018 Baru orang tau Oh Palu Karena kejadian Gempa Lektif vaksin Dan tsunami kan Jadi Kia selalu Bilang Kia Palu Biar teman-teman Yang lain tau Oh ada kota Palu Soalnya kota Palu Itu cantik banget Ya kan Kota yang Paling Bisa diperhitungkan Garis pantainya Terpanjang Ya betul Karena memang Kita memiliki teluk Itu pantainya Panjang sekali Jadi teman-teman Bisa menikmati Suasana Pantai yang ada View pegunungannya Terus juga ada Sungai Membelah di tengahnya Pokoknya cantik banget Teman-teman bisa nonton Juga di Video klip Ungu Disitu ada Beberapa view Kota Palu Yang diambil oleh Pasya Yang dulu Menjabat sebagai Wakil wali kota Palu Yang sekarang sudah selesai tugasnya Kayak gitu Kia profesinya Sebenarnya tuh Paling lama 10 tahun Penyiar radio Walaupun Saya itu lulus Denik sipil Sebenarnya Saya basicnya Engineering Cuman karena Sudah siaran dari SMA Jadi keterusan Sampai 10 tahun Dan sekarang Lebih aktif di podcast Sebenarnya Dan ibu rumah tangga Itu yang luar biasa Tapi tetap aktif ya Aku lihat Tanggal 16 April Nanti ada kelas Online ya Kelas virtual Untuk public speaking Karena sebenarnya Banyak banget Orang yang mau belajar Karena Saya mikir dulu Posisi Saya kayak gitu Saya pengen banget Tahu tentang dunia public speaking Tapi mau cari ilmunya Susah Apalagi di kota Palu Tidak seperti di kota Besar ya Jakarta Kalaupun ada Beberapa Mereka juga jarang Buat buka kelas Karena memang Untuk kayak disini Misalnya MC Atau siar kan Sedikit ya Lapan pekerjaannya Jadi kita otomatis Kalau mau berbagi Otomatis jadi saingan Tapi karena kaya mikir Anak-anak ini Butuh banget Public speaking Itu bukan cuman Siaran Bukan cuman MC Tapi semua dunia kerja Itu butuh Skill public speaking Yang bagus Biar mereka Karinya Lebih meningkat Kayak gitu Jadi makanya kaya Buka kelas ini Ternyata banyak yang minat Karena setawa aku Dulu aku juga pernah Pernah aktif Di trainer juga Waktu itu Tapi saya fokus Di public relations Kemudian partner itu Ngambil Hipno speaking Dan itu memang Bener-bener Bagaimana Ngajarin orang Yang Gak pede Gak bisa Ngobrol Main intonasi Gak bisa Dia juga Gak tahu Dia Akhirnya Bisa Dalam waktu Sekejap Nah Tapi memang Itu akhirnya Juga tetap butuh Latihan Latihan Dan latihan Iya Latihan Aku sendiri Sampai sekarang Belum berhasil Untuk Apa namanya Ngelatih Walaupun Tahu teknik Terkait dengan Apa namanya Public speaking Tapi disitu Memang gak cuman suara Yang dibutuhin Tapi bagaimana Apa namanya Body language kita Dan lain-lain Nah Kalau di Di Jakarta Itu juga Banyak sekali Peminatnya Cuman Karena kita Di podcast Ini modal utama Nah Gimana Selama ini Kendala Khususnya di Palu Karena Palu Nekso juga Kangen sekali Harusnya 2000 Awal pandemi Bulan Februari Itu saya ke Palu Harusnya Gak jadi Terus kemudian Harusnya Bulan kemarin Maret Tanggal 27 Harusnya Kepalu Tapi ternyata Belum diizinkan juga Jadi Ya Kita wisata virtual Seakhir lain Lihat beberapa Video-video baru Gitu kan Nah Iya Kan dulu tuh Ada jembatan Apa namanya ya Jembatan Penulele Kalau gak salah Itu terpanjang Se Indonesia Dan itu Jembatan pertama kali Yang Ada Di Di Indonesia Nah sekarang Kondisinya seperti apa tuh Masih ada gak Jembatan penulele itu Sebenernya Tiga di dunia Dan satu-satunya di Indonesia Dia bukan terpanjang sih Tapi memang Bentuk yang seperti itu Cuma ada tiga di dunia Dan satu-satunya di Indonesia Dan sayangnya Itu hancur Bener-bener hancur Saat Tsunami Dan gempa Tanggal 28 September Oke Jadi sekarang udah gak ada Udah gak ada sama sekali tuh ya Sekarang ya Udah gak ada Jembatannya Tapi Menurut teman-teman Kia Mohon maaf ya Kalau ada suara ayam Gak apa-apa Banyak banget ayam disini Jadi menurut teman-teman Kia Yang di Apa ya Di dinas pekerjaan umum Menurut Menurut beliau Informasi dari mereka Akan dibangun kembali Ini lagi Mencari Lokasi yang tepat Karena di tempat yang sebelumnya Tidak bisa Untuk membangun Jembatan itu lagi Jadi mereka harus mencari Posisi yang tepat lagi Untuk membangun Karena itu sebagai ikon Kota Palu juga kan Betul Insya Allah akan dibangun kembali Oke Nah kalau kondisi di Teluk Palu nya sendiri Masih seperti dulu kah Atau sempat Berantakan juga 28 September Kalau teman-teman bisa lihat ya Video tsunami itu Semua Teluk Palu itu Benar-benar abis Rumah-rumahnya abis Itu Untuk beberapa bulan setelah Tsunami itu kan orang Gak berani lewat situ Bang Karena memang satu Listrik padam semua kan Disitu tiang listriknya Udah gak bisa berfungsi Terus kedua Jalannya juga udah separuhnya abis Udah tergerus Ada yang sudah Pokoknya Taman-taman ya Pohon-pohonnya udah abis Semuanya Diambil air Jadi itu air Makin naik dia Yang tadinya dia agak Mungkin kesana Dia naik Jadi itu air Kalau malam Sudah masuk di beberapa Ruah penduduk Jadi ada beberapa ruah penduduk Sampai sekarang Sudah tidak bisa ditempati Karena Air laut udah naik Gitu Cuman sekarang Kondisinya sekarang Para penjual Udah mulai jualan lagi Jadi abang bisa menikmati Jagung rebus Nah betul Bisa menggoreng Udah ada lagi yang jualan Udah ada lagi ya Udah ada lagi ya Udah ada lagi Cuman memang Kondisinya pasti agak berbeda Dan sekarang Udah dibangun Tanggul nih Tanggul yang lumayan tinggi Untuk pemecah ombak Oke Menjaga Menjaga-jaga Jika terjadi Seperti yang kemarin kan Ada gelombang besar Kita sudah harus jaga-jaga Dengan tanggul Jadi tanggul itu sekitar 2-3 meter Panjangnya Di sekeliling Teluk Palu Oke Berarti Kalau dulu kan kita duduk itu Benar-benar kita bisa Ngelihat bagaimana Kotoran Dari tengah dibuang ke pinggir Sama Ombak gitu ya Sekarang gak bisa ya Iya benar Udah gak bisa Udah dilarang Oke Efek Karena sekarang juga Ada buayanya Bang Oh Serius itu? Jadi memang Kalau Bang Sersing Buaya itu kan biasanya Di air tawar Kalau di Palu Kan Palu itu Ada sungai di tengahnya Namanya Sungai Palu Itu Ujungnya itu Teluk Palu Jadi itu buaya Memang dari sungai Tapi dia Namanya buaya muara ya Jadi mereka juga Bisa di laut Oke Karena kemarin Ada yang korban Digigit buaya Saat mandi Memang kalau di Teluk Palu Itu ada Bagian untuk mandi Karena memang Kadar garam Ini namanya Kampung nelayan namanya Karena kadar garamnya tinggi Jadi biasanya Orang-orang terapi Untuk turunkan kolesterol Jadi mereka tuh Berendam air garam Disitu Dari pukul 6 subuh Sudah disitu Rame banget yang mandi Tapi Karena kemarin Sempat ada yang digigit buaya Tangannya hampir putus Jadi udah dilarang Orang-orang Berendam disitu Tapi anehnya Sekarang mereka berendam lagi Bang Gak takut ya Orang mereka Gak takut Dulu aja ketika cerita Gak takut Udah dipasang tuh Kadulah ada beberapa kawan Ada beberapa kawan Di Palu tuh Saya selalu tanya Kan Palu tuh sering banget Gempa ya Iya memang Saya tanya Kalau gempa gitu Ya udah biasa Bang Cuman ya gimana lagi Gitu kan Iya benar Itu kan deket laut Oh enggak Kalau kita ada gempa Kita ke laut Lihat Jadi ada satu hal yang Ya sudah Sudah menjadi Apa ya Interaksi sehari-hari Mungkin ya Sama kayak dulu Ketika di Bulele Aceh itu ya Di Apa Pulau yang Pusat gempa Aceh itu kan Orang juga udah terbiasa Akhirnya tahu Oh kalau begini harus Lari Nah Oke Iya Nah kalau Apa namanya Secara ekonominya Di Palu saat ini Sudah Apa Pulih Sekali Atau Seperti apa Ini Dari patokan 28 September ya Sebelum digembur lagi Dengan badai Corona ini Covid Iya Kalau Mungkin Bang Tarsi bisa Searching Selama Covid pandemi itu Pandemi tahun kemarin Cuman dua provinsi yang Perekonomiannya plus Salah satunya soal si tengah Itu juga Menjadi salah satu Apa ya Agak heran juga sebenarnya Padahal kita kan habis Diterjang tsunami Kita tuh bangkit Agak susah ya Khususnya teman-teman UKM Tapi Di saat Pandemi Mungkin istilahnya Kayak gini Bang Karena Kayak kan sempat Waktu buat podcast ini Juga saat pandemi Awal tahun 2020 kemarin kan Jadi kayak penasaran Tanya-tanya teman Gimana kondisi usaha kalian Rumah makan Terus ada yang fotografer Segala macem Jadi mereka itu bang Udah tau tuh Harus ngelakuin apa Karena mereka belajar Saat gempa kemarin Dari tsunami Betul Ada yang bener-bener Usahanya hancur lebur Mereka gak bisa makan Satu dua bulan Karyawannya gak tau Mau ngapain Tapi di saat Covid Mereka udah stand by nih Oh kita harus kayak gini nih Mereka saling bantu Kayak temanku fotografer nih Kan fotografer gak bisa nih Wedding gak ada Jadi dia bantu foto produk Untuk semua warung makan Mau usahanya apa aja Dia bantu Kasih harga bener-bener Diskon sampai 80% Yang penting sama-sama bangkit Betul Dia fotoin Terus nanti fotonya Masuk di sosmed Jualannya online Kayak gitu Jadi mereka saling bantu UMKM nya Karena sudah merasa Pernah terpuruk Di saat 28 September lalu Kayak gitu Jadi alhamdulillah Perekonomian kami Di saat Covid itu Plus malah Iya betul Betul-betul Ada dua provinsi ya Iya Dua provinsi Waduh luar biasa Nah Terus gini Kalau kita lihat kan Memang gak cuman Gak cuman Hampir Hampir kena Mulai dari usaha Tingkat tinggi Yang besar Maupun kecil ya Nah cuman Kita yakin Dari sejak Indonesia ini dijajah UMKM Adalah penyelamat Bener Bener banget Kalau di Palu Kalau dari sisi Komunitas ya Kan Kia ini Apik juga kan Di beberapa komunitas Kayak Terutama ini Ini nanti ada kaitannya Dengan Batik Palu Karena Ada satu Batik Palu Cuman udah dijahit Waktu itu Cukup Cukup Apa Alhamdulillah Saya punya Hampir Dari semua provinsi Gitu kan Karena Sempat Berkesempatan Filling sama klien Untuk Bikin event Ini Bank Pembangunan Daerah Di Palu juga ada kan Jadi saya beberapa kali Kesana Nah Itu gimana Kia Terkait fokus Komunitas Atau pemerintah Dalam menggandeng komunitas Untuk bersinergi Bangkit kembali Untuk khususnya Dari sisi UMKM Batik Kemarin Jadi Waktu saat Pandemi itu Teman-teman Yang Kia kan Paling dekat Sama teman-teman TDA Tangan di atas Mereka memang Paling banyak Komunitasnya UMKM nya Semua terdaftar Di TDA Mereka buat Pasar Gitu Pasar Tapi dengan Standar COVID Mereka buat Kegiatan itu Untuk membangkitkan Teman-teman yang lain Terus kita juga Kerjasama-sama akun publik Kayak Soal Palu Yang followersnya ratusan ribu Mereka juga bantu Untuk kasih diskon Besar-besaran Ada yang malah gratis Untuk UMKM Palu Untuk posting Beberapa jualan mereka Tapi memang Untuk di Kota Palu Bang Kita itu bukan Kebanyakan itu Sektornya itu UMKM ya Paling yang Yang besar itu Seperti hotel aja Yang memang Lumayan sedikit menurun Karena saya sempat juga Ngobrol sama GM Beberapa hotel Memang Hotel-hotel Sangat turun drastis ya Mereka sampai Ada yang cabut wifi Ada yang gak pasang Siaran televisi Karena memang Harus menurunkan budget Operasional mereka kan Betul-betul Tapi kalau di Yang lainnya itu Alhamdulillah Terselamatkan Karena memang Satu Untuk pangan sendiri Kita mandiri sih Pangan dari Palu itu Dari dua Kabupaten terdekat Seperti Sigi itu Berasnya kita ada dari Sigi Palu juga ada Sawahnya juga Jadi untuk Untuk makanan Sektor yang UMKM itu Semuanya Dari mungkin Dari sumber utamanya Kayak pangan Kita tetap Stabil sih Karena memang Tidak impor dari Atau tidak ambil dari Kota-kota yang lain Itu kita bisa Produksi sendiri Terus memang Lebih banyak UMKM Seperti rumah makan Yang itu Bisa dibilang Tidak terlalu Berdampak sih Kalau di Jawa kan Banyak perusahaan besar Yang banyak melakukan PHK besar-besaran kan Malah Di Palu itu Ada dua Ini anak mudanya Yang luar biasa Dua orang ini Semua perempuan Usahanya meledak Namanya Namanya The Lafem Itu juga temen dari DDA Dia buat parfum Di saat pandemi Dan meledak Sekarang dia sudah bisa Beli apartemen Gak nyangka banget sih Saat pandemi Malah banyak orang Miliarder baru Nah ini Ini yang menarik Di saat pandemi Orang fokus ke Kebutuhan hari-hari Tapi justru Skincare Sama parfum Meledak Nah Pernah terbayang gak Ini ada apa Dengan masyarakat Itu dijual Hanya locally Atau Di Import Di export Kalau Yang dua tadi Brand itu ya Itu mereka punya Reseller bang Seluruh Indonesia Malah Oke Parfum dan skincare Itu mereka punya Reseller Se-Indonesia Jadi sistemnya adalah Mereka jualan online Membantu Orang-orang yang di PHK Yang tidak kerja Mungkin Butuh Banget uang Mereka Kasih produknya Dan mereka Latih bang Jadi mereka Bener-bener dapat Latihan untuk jualan Jadi daftar reseller Tapi mereka dilatih Sampai bisa jualan Dan itu mungkin Salah satu Yang membantu Orang Di saat pandemi Butuh uang Ya Dan mereka juga Usahanya jadi meledak Mungkin karena Saling bantu ya Dan akhirnya Makin baik Kayak juga Waktu saat Melihat usaha mereka Kok yang dari awal Biasa kok Tiba-tiba sampai sekarang Sampai sekarang Itu yang Skincare itu Dia udah bisa beli Alphard Sama mobil Ferrari Barusan aja dia beli Padahal usianya Ber23 tahun bang Mudah banget Tapi udah Hebat banget Usahanya Jadi memang ternyata Di saat covid itu Satu penyelamat Yang Kia pantau Adalah usaha online Usaha online Yang paling naik Signifikan Dibanding usaha-usaha Offline lainnya ya Yang Kia lihat Kalau aku lihat Dari cerita Kia Itu karena gini Orang butuh kerjaan Benar Iya kan Kerjaan yang Yang tidak Harus keluar rumah Dari rumah Dan market kita Market kita ini Untuk Apa Emak-emak Untuk Perempuan Itu kan tinggi sekali Kalau aku lihat Semua Ya kayak Apa namanya Selebgram-selebgram Kita Meladak juga Dengan indos Benar Skincare Dan lain-lain Nah Mungkin ini juga Kita sih berharap Bisa menular Ke sektor-sektor Keraf Sektor Yang lain-lain Karena kalau dipalukan Kulinernya juga cukup Apa ya namanya Cukup Top banget Saya tuh pernah Ngerasain kapurung Cuma gak lupa-lupa ingat Kayak apa Itu Oke Saya nyobain semua Cuma yang paling banyak Memang ikan Tiap hari Ikan Cuma ada juga Sambalnya juga Cukup Masih Teringat Sampai sekarang Jadi Kemarin ketika Kepalu Oleh-oleh Kita bawa kuliner aja Eh gak Taunya gak jadi Kepalu Next Sudah Sudah meredak Jadi bisa kepalu Oke Kalau Kepalu Kalau kepalu Bang Coba Kaledo dong Bang Kaledo Sagu ya Itu ya Tapi Kaledo itu Kaki Itu daging Sepulang Oke Oke Kaledo Kaledo Itu Sepulang Namanya Kaki lembu Donggala Jadi kita makan Kaki Kaki Sapi Gitu ya Kalau di kita Tengkleng Itu ya Cuman Tengkleng Itu kan Kaling Kalau itu Sapi Ini Sapi Dan itu Ciri khas Dari Sebenarnya Kabupaten Nonggala Cuman Palu Udah banyak Banget Juga yang Jualan Jadi Memang Harus Coba Itu Sama Banyak Beberapa Yang lain Seperti Utadada Itu Sayur Kayak Opor Opor Ayam Tapi Dimakannya Biasanya Pakai ketupat Opor Ayam Kayak gitu Sama Sayur Kelor Oke Kita makan Kelor Kelor Kita tuh pencinta Kelor Di kampungku Banyak Dan sering Dulu kita ini Cuman Waktu itu Kita belum Belum kenal Itu sebagai Makanan Ternyata Setelah di Jakarta Itu mahal Itu jadi mahal Moringa itu Mahal banget Karena Di Eropa saja Itu dibuat Jadi bubuk Karena memang Vitamin C-nya itu Seribu kali Lebih banyak daripada jeruk Nah itu Betul Betul Banyak banget Sebenar vitamin dalamnya Dan dia Obat kanker Betul Kalau di Indonesia Timur itu kan Selalu kita dikasih kembang Apa namanya Payak Dan lain-lain Kelor Nah itu memang cukup Unik Dan kita ketika Nyampe Jakarta Nyari lagi susah Susah ya bang Susah Nyarinya susah Kecuali memang Tengah malam Tengah malam Kita ke Pasar basah Gitu ya Mungkin Masih dapet Tapi udah agak Siang udah Udah cukup Susah Gitu kan Nah Oke Kia Ini banyak banget Aku lihat juga Kia tuh pernah Jadi presenter TV Gimana tuh ceritanya Fokus di religi aja Atau apa Pas di acara Ramadan Kalau gak salah ya TV One ya Di TV One Waktu itu Kan Kia Lagi siaran Di Nebula ya Salah satu Stasiun radio Video terbesar lah Di Kota Palu Terus Teman-teman Dari kontributor TV One Langsung telpon Butuh Host Yang berhijab Karena acaranya itu Damai Indonesia TV One Memang identik Dan damai Indonesia Sama Apa kabar Indonesia Nah itu siaran Untuk lokal saja Sekitar 20 episode Dan Kia Awalnya Kia pikir Ini masih diseleksi Tapi ternyata Waktu tiba Saat ketemu Tim dari Jakarta Itu Dan mereka langsung Oke Dan langsung Shooting hari itu Bang Oke Oke Langsung ya Gak dikasih Waktu Untuk prepare ya Gak ada Cuman Disuruh pulang Ambil Ambil baju Untuk 3 episode Jadi 3 baju Diambil Langsung shooting Hari itu Dan itu Jujur bang Itu pertama kali Kia Shooting di TV Walaupun sempat 1-2 kali Di TV lokal Tapi itu cuman Sebagai Jadi moderator Saja sih Tidak sebagai Host Dan itu kayak Bikir Ini gimana Terus mereka bilang Udah kayak orang siaran Saja Kamu Liat TV One kan Sering nonton kan Damai Indonesia Ya Yaudah Kayak gitu aja bang Kendala perbedaan Paling 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 berat ya Atau teknik Paling berat ketika Siaran kan Orang gak liat kita Iya kan Iya Nah Kalau umpama Apa namanya Di station TV Itu kan Satu Kita harus Lihat kamera Dua Kita dilihat orang Benar Nah itu Awal 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 itu Gimana tuh Iya Pengalamannya Pada saat Diminta langsung Suci Jujur yang paling Susah Yang paling sulit Adalah Kita fokus Mata Di kamera Karena memang Kalau di radio Kita kan Gak ada kamera Sama sekali Dan yang kedua Adalah speed Punya radio itu Kan speednya Lumayan cepat ya bang Cepat banget Khususnya radio Anak muda Kecuali RRI Dia speednya Agak RRI Sonora Itu Pelan Karena memang Dia itu Segmentasinya Apa ya Kalau kita bilang Orang dewasa Memang Kalau orang tua Itu denger Gak bisa terlalu cepat Nah kalau radio Anak muda Butuh cepat Karena anak muda Itu bosen Dan kita punya Timing Misalnya 30 detik Untuk satu kali ngomong Satu sesi Nah di saat TV Itu tidak bisa kan Kita harus Benar-benar Coba pelan Memelankan Suara itu Agak sulit Karena udah terbiasa 10 tahun Dengan speed Yang lumayan Cepat Itu yang Salah satu Yang Kia ini sih Cuman Alhamdulillah Di saat itu Karena Ada orang Jadi Kia itu terbantu Kalau ada narasumber Karena Kia rasa Dia saat ngomongnya pelan Itu akan Berdampak sama Kia Kecuali Kia Sendirian Itu agak susah memang Kalau ada lawan Kita jadi ada Brand match Ada patokan Dia itu Ngomongnya agak pelan Jadi aku ingin Ikutin Kan gak enak juga Apalagi Ustadz kan Yang islami Jadi kia ngikutin Alhamdulillah Berjalan lancar Waktu itu Betul Betul Oke Kalau di Apa namanya Di radio Di radio ini Saya juga pernah Mencoba Tapi gak pernah Di radio Ternyata Susah juga loh Ternyata kita ngomong Tanpa ditonton Oh Ngadep Ngadep Cuman ngadep mic aja Terkait dengan Speed Nah Ketika Saya lihat kan Buka beberapa Training Khusus ke public speaking Public speaking itu Memang Ya akhirnya kita akan Bisa jadi Master of ceremony Kemudian kita Penyiar Ataupun Yang lain-lain Itu Sebenarnya apa sih Yang harus dikuasai Pertama kali Sebagai basic Orang yang pengen Bisa ngomong aja Kayak ini aja Aku sama Kia Gak keliatan nervous Karena jauh Walaupun Kanan-kiri Gitu kan Oke Jadi sebenarnya Kalau Kia ya Karena Kia Basicnya radio Rata-rata Untuk presenter TV MC atau apapun itu Mereka rata-rata Lahir dari Radio Jadi basicnya adalah Kalian kuasai dulu Teknik dasarnya Kayak artikulasi Sama intonasi Di saat kalian Udah nyaman Udah bisa kuasai Teknik Dua itu aja Artikulasi Pengucapkan A, I, U, E, O Nya jelas Huruf konsonannya R, M Nya jelas Jadi agar Informasi yang kita Sampaikan Tidak Salah ya Dengan orang Karena mungkin Ada beberapa orang Itu bisa Salah resepsi Kalau kita salah Satu dua huruf saja Terus dengan Intonasi Intonasi itu Nada Penekanan Warna Jadi kalau orang Menyiarkan Intonasinya beda Kayak Hey Ini bulan 101 I'm the hit music station Nah itu kan Radio banget Berarti intonasinya Harus kita paham tuh Warnanya penyiar Kayak gini nih Kalau Misalnya VO Intonasinya juga beda VO untuk ngisi-ngisi iklan Betul MC pun juga Intonasinya beda Jadi kita harus Lebih sering denger Orang Misalnya Aku nih pengen jadi penyiar nih Jadi sering dengerin Siapa nih idola kita Kita tahu Oh gitu ya Warna intonasinya Penekanan titik komanya Kayak gitu Nah itu yang kita harus kuasai Dua itu aja Pasti Untuk kedepannya Mau masuk di bidang apapun Itu akan terbantu Karena dasarnya memang Cuma dua itu bang Artipulasi sama intonasi Itu aja Tuh beda banget Kalau aku W5 H1 Plus Plus Harus Apa cover board set Dan lain-lain itu Harus Harus disiapkan Harus disiapkan Ketika aku keluar rumah Jadi kadang Lener Ketika ketemu orang Sudah gak ngeliat Mereka Sudah gak ngeliat Apa Dia itu Kebiasa seperti apa Langsung hantam dengan pertanyaan Akhirnya apa Kadang kita diusir Gitu kan Dan itu udah lama Jadi Jadi kadang Tetap Ter Apa ya Terbawa Walaupun Terbawa Udah berusaha Udah berusaha Sempat belajar juga Untuk apa Public speaking Gitu ya Jadi Tapi ya Ternyata Apa yang Setiap hari Aku jalanin Atau setiap hari aku ini Ini Berpengaruh sekali Sampai sekarang Gitu Bener bang Jadi Kemarin kan ada yang tanya Aku mau buat podcast Kan podcast ada dua kan bang Yang Monolog Bicara sendiri Atau Seperti di Gobushar Kita Sumber kayak begini Sebenarnya Kalau untuk pemula Kiasaranin Monolog Karena Dia harus belajar Karena kalau Langsung narasumber Itu Itu Jujur sulit ya Kalau di radio pun Misalnya Kiasaran Itu akan Masuk tahap yang Mau kita wawancara orang Itu susah Karena cuma penyiar Tentu saja Yang boleh wawancara Narasumber Karena itu Bisa berdampak Ke radio Kalau ada Salah kata aja Apalagi radio kan live Itu gak dipotong Sama sekali kayak podcast Nah itu bisa Berbahaya Makanya Kias Kias selalu bilang Kalau mau Wawancara orang Usahakan orang terdekat dulu Jadi belajar Ngombrong dulu Karena Pertama Kalau kita mau Wawancara orang Buat mereka tuh Nyaman sama kita Nyaman itu Jadi tanya-tanya sih Walaupun bahasa-bahasa Yang gak penting Tapi buat dia nyaman Terus Dia senang Lihat gerak-geraknya juga Dia tuh mau terbuka Gak sih sama kita Terus Apa yang kita tanyakan Kira-kira dia tersinggung Atau tidak Udah ditanyakan dari awal Kayak gitu Makanya Orang bilang Gimana sih caranya Ngobrol sama orang Karena memang sudah lama Di radio sih ya Jadi sudah terbiasa Sudah terbiasa Lihat oh karakter orang Kayak gini nih Dia pasti tuh Kalau kayak gini Dia gak mau nih Di usik Atau jawabannya cuma Ya atau tidak Itu agak sulit juga Buat kita bang ya Wawancara orang Apalagi udah no comment ya Semua no comment Terus kita diem Gak mungkin kan bang Jadi kita harus Pinter Lihat karakter orang Jadi harus Lihat oh kalau orangnya Kayak gini Kita harus masuk ke disini Kayak gitu Memang harus Sering latihan sih Ngobrol sama orang Kayak gitu Oke 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 Nah Kya Kalau kan Kya juga di Duta Persahabatan Dan Perdamaian Palu ya Itu Lebih ke apa sih Kegiatan itu Kemarin Itu sebenarnya Pemilihan Duta wisata Sebenarnya bang ya Duta wisata Untuk kota Palu Kayak abang nonenya Jakarta Tapi abang nonenya Palu lah istilahnya Kalau kita namanya Randa Kabilasa Perempuannya Randa Kabilasa Itu laki-laki Nah Kya terpilihnya Jadi pemenang kategori Duta Persahabatan Perdamaian Karena di tahun 2012 Itu bang Lagi Hitsnya Perkelahian Antar kampung bang Dan itu kampung Kya yang berkelahi Memang di rumah Kya Bukan Di Palu Oh di Palu nya Di Palu itu ada Di salah satu Kelurahan namanya Nunu dan Tawan Juka Itu mereka cuma Bersebelahan Tapi kemarin Memang tahun 2012 Konfliknya lumayan parah Bakar-bakaran rumah bang Rumah Kya sempat kebakar juga Tapi Alhamdulillah Selama Tapi beberapa Tetangga Kya itu Ada sekitar 6 rumah Habis terbakar Itu masalahnya apa Memang sangat Gesit sekali sih Masalah utamanya apa Ini sebenarnya Masalah udah lama bang Memang kayak Memang dua kampung Itu dari KSD Udah ada masalah Jadi kalau ada sedikit Pemicu aja Berantem lagi Jadi di saat itu Memang cuma karena Tersinggungan aja Kata-kata anak muda Mungkin lagi nongkrong Tapi gak Ya gak terima Dikata-katain Udah tuh Saling manggil Manggil temennya Temennya Akhirnya Saling bakar-bakar rumah Disitu ya Itu ada 6 rumah Kalau gak salah kebakar Dan rumah Kya juga Hampir kebakar Tapi di saat Proses Itu sekitar 2-3 bulan Loh bang Baru bisa aman Kya aja tuh Satu bulan gak bisa Ke kampus Karena rumah Kya tuh Dijaga ketat Sama tentara Dan polisi Untuk penjaga kampung itu Nah di saat itu Ada pemilihan itu tuh Buta wisata Dan karena Kya Tinggal di tempat itu Dan merasakan kejadian itu Dan Kya memang Bawanya pesannya Tentang itu Tentang keamanan Kya berharap Kota Palu itu aman Karena rumah Kya dong ya Kya itu tidak tenang Berbulan-bulan Nah yang itu Yang Kya selalu Bicarakan Dan akhirnya Kya terpilih Jadi duta perdamaian Dan persahabatan Karena masalah itu sih Betul Tapi alhamdulillah Sekarang udah aman Udah aman ya Itu berlangsung Bertahun-tahun ya itu ya Sejak kecil ya Iya Udah aman Oke Syukur Alhamdulillah Setelah ada duta persahabatan Bisa langsung aman Ini kan cukup menarik Akhirnya ya Sejak kecil Sampai 2012 Oke Kalau aktivitas terkenal Terkait dengan Kalau terkait dengan Ini Kya Di Ia sebagai Ketua ya Tuh CEO ya Di duta batik Palu Ini apa Sekarang yang sedang Digara Disini lagi proses Pemilihan duta batik Kota Palu 2021 Karena tahun lalu Kita tiadakan ya Karena covid Cuman sekarang Kita coba bangkit lagi Karena memang Satu Pengrajin batik Juga sangat sulit Di saat covid Karena memang Pengrajin batik Yang paling sulit Di saat orang-orang Apa ya Meminimalisir Untuk biaya Busana ya Pakaian Nah batik sendiri Kan harganya Memang lumayan mahal ya Nah Jadi mahal banget Karena prosesnya Dan bahan bakunya Juga kita impor Dari Jawa kan Kita semua beli dari Jawa Gak ada dari Palu Nah makanya kita buat Kegiatan ini Satu Untuk teman-teman Anak muda Bisa lebih Cinta lagi sama batik Mereka lebih kenal Dengan batik Palu Dan mereka bisa Mempromosikan batik Palu Yang intinya Kita membantu Para pengrajin batik Ini bisa bertahan Di saat sekarang Kayak gitu Betul Kalau pas covid Ini apa yang dilakuin Dengan teman-teman Di komunitas batik Palu Kemarin satu tahun ya Dari tanggal 2 Oktober Tahun 2020 Kita udah buat masker ya Masker batik Karena Kia memang Lihat di Jawa Udah happening sekali Masker batik Dan lumayan pricey Mahal kan Jadi Kia coba cari Ke beberapa pengrajin Dan dapat juga tempat jahit Yang bisa menjahit Masker yang nyaman Dan sesuai standar ya Tiga lapis Jadi kita buat tuh Awalnya Dan Alhamdulillah 200 masker Habis pertama Terus kita buat lagi 200 lagi Habis lagi Tapi itu memang Dibantu pemerintah sih Oke Terima kasih banyak Buat Pak Hidayat Lema Karate Yang beli 200 masker sekaligus Luar biasa Betul Untuk teman-temannya Karena memang Melihat batik Sangat sulit ya Jadi memang Kita pengen bilang Teman-teman Melestarikan batik Itu gak usah bilang Mahal Kita gak ada uang Untuk beli bayu Cukup beli masker Harganya 20 ribu doang Kalian sudah bisa Melestarikan batik Palu Dan bisa menjaga Kesehatan juga Oke Luar biasa Ini di Saya hujan Di tempat enggak ya Sedikit lagi Bang Sedikit lagi Oke Udah ngeleng-mendung Bang Kita beda satu jam ya Disitu udah mau Buka puasa ya Oke Benar Mungkin nanti kita akan Sambung lagi Mudah-mudahan Kita ada waktu lagi Dan Bolehlah kita Akan banyak Collapse gitu ya Terkait Palun kan Banyak yang bisa kita ulas Siapa tau kan Dari podcast ini Bisa bermanfaat Nah Sebelum aku close Ada pesan Untuk Indonesia Dari Palu Dari Kia Komunitas Batik Dan Duta Persahabatan Mungkin dari Kia Teman-teman Untuk lebih Mencintai budaya Karena Indonesia Itu kaya akan budaya Khusus anak muda Tapi Jangan takut Memakai budaya kita Karena Budaya kita adalah Jati diri kita Kita tidak terlihat Kuno Atau terlihat Ketinggalan zaman Tapi kita terlihat Berkarisma Dengan jati diri kita Itu aja Oke Terima kasih Kia Salam buat Anak Buat tuami Buat teman-teman Di Palu Mudah-mudahan Sehat selalu Dan tetap Masih kita harus Tetap patuhi Protokol kesehatan Jangan lupa Apa namanya Buat Bilbanger Sang Rukanesia Yang mau Follow Atau ikuti Kia Dimana Kia Untuk Instagram Dan Youtube nya Instagram nya Di Kia Palu KIA Palu Kalau di Youtube nya Di Zakiya Ramayani Terima kasih banyak Bang Sukses selalu ya Bang Oke sama-sama Oke nanti Aku tulis juga Di deskripsi Oke teman-teman Cangkrukan Bilbanger Tetap Jaga protokol kesehatan Sehat untuk kalian Sehat untuk Indonesia Jangan lupa Tetap kita harus Bela Negara Mulai dari kita bangun Sampai kita tidur lagi Salam sehat Sekali lagi Salam Bela Negara Ayo Bela Indonesia Karena Indonesia rumah kita Kia Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Cangkrukan bareng Di podcast Bela Negara Sampai Sampai Jegar Sampai Sampai Selamat